Halo semuanya guys balik lagi di channel Bril Rig BR di video kali ini kita main bus simulator Indonesia lagi jadi disini saya bakal review markas eh bukan markas ya tapi lebih tepatnya rumah makan ya jadi ada yang mesen lagi atau minta convert lagi di saya untuk convertkan rumah makan yang sudah dia buat ya dan dia buatnya itu di Prisma jadi dia cuma kasih saya project prismanya terus saya bikin teksturnya di blender ya pakai PC dan saya convert ke busit cuy Oke jadi sebelum melanjut videonya jangan lupa subscribe dulu buat kalian yang belum subscribe jangan lupa juga klik klik ke loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi cuy kalau saya upload video baru lagi ya Oke guys jadi di video kali ini tuh saya cuma review aja nggak bakal share karena ini juga status untuk rumah makannya ini statusnya itu limited group ya jadi cuma anggota grupnya aja yang dapat rumah makannya dan pastinya saya juga dapat ya karena saya yang convert cuy Oke guys jadi disini saya mau kasih lihat aja ke kalian dan kalau kalian setuju kalau banyak yang setuju mungkin nanti kita bakal bikin versi gratis ya buat yang saya bakal share ke kalian kalau kalian setuju cuy Oke jadi langsung aja disini kita berangkat ya jadi untuk lokasinya itu ada di kota Solo guys ya Nah disini masih loading nih mungkin agak lama loadingnya ya dan ini juga untuk memakannya ini tuh bisa dimasukin ya pokoknya kalian tinggal lihat aja lah nanti ya Oke sekarang kita masih ada di terminal kota Solo ya kita langsung otw aja ke rumah makannya itu jalurnya ada di ini ya pokoknya ikutin GPS aja Oke guys kita langsung otw aja ke rumah makannya ya nah buat kalian yang mau convert markas juga bisa langsung aja hubungi saya ya guys ya kalau kalian mau convert markas kalau saya lambat bales itu mungkin saya lagi sibuk guys ya biasanya kalau saya ada waktu kosong biasanya saya lihat-lihat pesan masuk ya kalau ada yang minta convert dan mungkin kalau saya emang lihat chatnya dan saya bisa bales saya bales guys kalau nggak saya bales itu berarti antrean markasnya lagi panjang-panjangnya lagi full-fullnya dan apalagi saya juga sibuk-sibuknya kuliah ya kan jadi nggak bisa terlalu banyak ambil pesanan markas guys soalnya banyak tugas kuliah juga dan urusan-urusan lain di perkuliahan yang harus diselesaikan ya kan Oke cuy dan disini oke ternyata kita portalnya tertutup jadi kita harus nungguin dulu sampai portalnya kali ini terbuka ya guys ya Oke ini keretanya mana Woi Oke itu ternyata ya sudah lewat guys kita tungguin aja portalnya kebuka dan kita langsung jalan sih Oke untuk lokasinya sendiri mungkin bisa dibilang agak jauh tapi nggak terlalu jauh juga ya itu tadi mobil tangki kencang banget ya guys ya Oke cuy kita mungkin juga bakal sedikit lebih kencang disini biar bisa cepat sampai juga ya kan nah disini lampu merah ternyata guys ya Nah kita terobos aja lah ya lampu merahnya Oke cuy kita ambil kiri tadi dan di depan sana kita harusnya belok kanan ya pokoknya ikuti GPS aja guys kita ikuti GPS aja disini kita belok ke kanan lalu ya ini tinggal lurus aja nanti di sebelah kanan ada ya sebenarnya nggak guna juga sih ya saya kasih tahu jalannya ke kalian kalian kan nggak bisa pakai kan sorry guys sorry sorry tapi mungkin nanti saya bakal usahain untuk bikin yang versi gratis ya saya bikin sendiri modelnya terus ya pokoknya di convert ke busit tambahin beberapa animasi ya kan dan saya bakal share gratis kalau kalian banyak yang setuju makanya kalau kalian setuju jangan lupa untuk comment video ini ya atau request juga kalian maunya kayak gimana mungkin bisa siapa tahu saya bisa penuhin ya kan nah ini dia restonya guys atau rumah makannya yaitu namanya itu Musa Resto ya yang di sebelah kiri kita ini Oke kita langsung masuk aja ke area rumah makannya di sini ada Mas Bayu dan Pak Mulyono ya ada pos juga di sini guys Oke kita langsung masuk aja di sana ini ada tempat cuci juga ya atau ada animasi cuci mobilnya jadi baguslah Oke di sini kita anggap aja lagi mau nyuci ya kan oke guys dan sekarang kita turun aja dari dari atas busnya pastinya ya kita akan lihat-lihat di sini jadi di sini nih ada beberapa bus juga yang parkir ya ini ada tukang cucinya lagi satu orang dan ini ada bus busnya Musa Wijaya transport ya atau PO Musa Wijaya karena ini rumah makan sekaligus kayaknya apa ya kayak markas PO nya gitu ya Nah ini kantornya nih ini ya PO Musa Wijaya Nah di sana ada bus lagi dan juga ada musola guys ini musolanya enggak terlalu besar tapi enggak terlalu kecil juga sih ya Nah ini dia guys untuk musolanya seperti ini cuy ya ada toanya di atas ya ada toanya juga di atas dan di sini pintunya jendelanya pagarnya warna biru ya kan Oke dan mungkin kita bakal masuk dulu ke dalam Musa Resto nya ini cuy oke di depan sini ada Pak Mulyono ya ada Pak Mulyono yang lagi berdiri-berdiri di sini guys oke kita coba masuk dulu ini di dalam ada orang ya ini ada orang duduk-duduk nih ada yang berdiri juga mereka mungkin lagi bercerita ya kan waduh kenapa itu tangannya cuy kayak buntung padahal enggak sih sebenarnya ya oke di sini ada gerobak-gerobak makanannya juga di sini ada tempat penjualan-penjualan ya ini banyak kursi kosong sih di sini ya ini juga nih ada orang yang lagi ngobrol-ngobrol guys oke di sini ada tempat VVIP dan crew only ini ada dua orang nih laki-laki ini di sini oke yang di tempat VIP di sini ada tiga orang empat orang sama yang cewek itu ya dan ini guys wow di gerobak-gerobaknya ya ada cuma bakso aja sih yang dijual oke dan kita ke bagian crew only di sini ada satu ya satu gerobak di sini dan kok ada cewek ya krunya ya waduh dan tangannya guys kalian bisa lihat tangannya tangannya tembus dong ke pahanya waduh gimana itu ceritanya woy oke guys dan ini mereka mungkin lagi ngobrol-ngobrol ya kan oke jadi gimana menurut kalian untuk rumah makannya ini kalau menurutku agak bagus ya oke jadi ini yang bikin modelnya mereka sendiri tapi yang bikin teksturnya saya ya yang kasih tekstur itu saya guys dan dari depan restonya itu kita langsung melihat ke area persawahan guys jadi cakep banget nih view nya nih dan juga pas di pinggir jalan dan ini jalan poros ya sesuai dengan GPS nya jadi ya banyak keteran yang lewat-lewat gitu cuy oke jadi gimana menurut kalian untuk markasnya ini kalau kalian mau dibuatin juga yang kayak gini siapa tau subscriber saya banyak yang mau ya kan pastinya kalian harus subscribe dulu channel ini dan kalian bisa request aja di kolom komentar kalau kalian setuju dan apalagi ya ya pastinya untuk markas ini gak akan di share ya karena ini punyanya orang gitu ya yang minta convert di saya kalau kalian juga mau convert di saya bisa hubungi aja saya lewat Facebook ya Facebook saya itu nantilah saya taruh linknya di deskripsi video ini cuy jadi mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini kalau kalian suka videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa di next video selamat menikmati